Berdasarkan catatan kepolisian, Jahir pernah terlibat dalam kasus pembunuhan di Jalan Gunung Gembira Balikpapan Barat beberapa tahun silam. Namun tak dijelaskan rinci seperti apa kronologis kasus pembunuhan ini dan siapa korbannya. Selain melakukan pembunuhan, Jahir juga pernah terjerat kasus pengancaman menggunakan senjata tajam. Korban kasus pengancaman ini adalah anggota kepolisian. Kejadian pada November 2017 TKP-nya di Jalan Pandansari, Kelurahan Karanganyar, Balikpapan Barat. Sementara itu dari perkembangan penyidikan terungkap fakta tersangka di jelat pasal pembunuhan berencana. Resta Balikpapan mengungkapkan fakta ini berdasarkan sejap jenis balik yang telah disiapkan tersangka. TKP-nya di Gunung Gembira. Pak, apakah ada unsur perencanaan yang dilakukan oleh tersangka? Ya, ini pasalnya kita masukkan pembunuhan berencana. Karena dia melakukan, itu badainya dia sudah dibawa dari rumah. Berarti dia kan sudah mempersiapkan. Baju baru Bapak, Jusuf Inacis, AINews, melaporkan. Baju tersangka. Ini baju tersangka.